Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Rafiki Chess Channel Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah jebakan catur kepada kawan-kawan semua Dan semoga jebakan ini bisa kawan-kawan latih sampai berhasil Jebakannya sangat simpel ya kita sebagai putih dan lawan sebagai hitam Kita memajukan pion D4 Queen Pawan atau pion menteri Setelah dijawab dengan pion D5 kita pion C4 Gambit menteri dan lawan pion E6 Gambit menteri ditolak Selanjutnya kita kembangan kuda ke F3 Dan lawan mengembangkan kuda ke F6 Pion G3 mempersiapkan Vian Situ dan gajah E7 Hitam ingin rokade Dan kita kembangkan gajah ke G2 Melakukan Vian Situ Hitam rokade Dan kita rokade Karena Raja Hitam sudah aman Maka dia mengambil pion Mengambil keuntungan satu pion Pada posisi ini kita menyerang pion dengan menteri Karena pionnya terserang dan lawan ingin mempertahankan keunggulan pionnya Maka dia melindungi pion dengan pion Selanjutnya kita pion A4 Menyerang pion yang melindungi pionnya ini Jadi pada posisi ini Hitam pasti memainkan pion C6 Setelah kita pion makan pion Dan pion makan kembali Ini adalah Langkah blunder Kenapa blunder? Karena kita menggerakkan kuda ke G5 Membuka serangan gajah terhadap benteng Dan pada posisi ini Jika kuda menutup Maka kita gampang ya Memakan pion yang ada di H7 dan skagmat Jadi Opsi ini kemungkinan tidak akan dipilih Melainkan pion menyerang kuda Dan pada posisi ini Kita tidak terburu-buru memakan Benteng dengan gajah Melainkan terlebih dahulu Kita mengambil kekurangan pion kita Dengan makan pion di F7 Dengan kuda dan menyerang menteri Langkah paksaan Benteng makan kuda Selanjutnya Gajah makan benteng Pada posisi ini Kita sudah unggul Kualitas perwira Dan dipastikan Menang Mungkin itu saja jebakannya kawan Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya